Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat malam dan semangat pagi tentunya ya rekan-rekan mahasiswa Tapi sebelum kita mulai, biar semakin semangat Saya mau nyontek pantunya Bu Suci tadi Pagi sulam makan tomat Yang jawab salam Saya I love you so much gitu ya Saya mau ngangin lagi ya berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wow, udah terbukti nih semangat Tadi Mbak Syapani namanya ya Mbak Adiana udah senyum-senyum Udah siap menerima materi pada malam hari ini ya Yang kami hormati yang terhormat Yang terhormat Ibu Evrianti S.I.A.T.M.N.C.C.E Selaku Ketua Program Studi Sarjana Akutansi Universitas Pamulang Selanjutnya yang kami hormati Bu Listia Ige Purnomo S.I.A.M.M. Selaku Wakil Wakil Ketua Program Studi Sarjana Akutansi Universitas Pamulang Yang kami hormati Bapak Ajimat Selaku Sekretaris Program Studi Sarjana Akutansi Dan yang sama-sama kita hormati juga Ibu Yeni Cahyani S.I.A.M.N. Selaku dosen koordinator kemahasiswaan Serta Bapak Ibu dosen yang malam ini luar biasa Ingin bergabung, ingin ngopi bareng Sama teman-teman mahasiswa Dari semester 2 sampai dengan semester 14 Terima kasih banyak atas kehadirannya pada malam hari ini Dan tak lupa dengan selamat malam juga Mahasiswa-mahasiswi Program Studi Sarjana Akutansi Yang kami banggakan dan kami cintai tentunya Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia tentunya ya Alhamdulillahirbaalamin Madalah kita lanjutkan puji syukur Kehadirat Allah SWT Yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat Baik nikmat sehat maupun kesempatan Sehingga kita semua dapat bergabung Untuk mengikuti kegiatan Ngobrol Bareng Prodi Yang diselenggarakan oleh Program Studi Asarjana Akutansi Universitas Pamulang Salawat serta salam Semoga selalu tercurah kepada jujur kita Nabi Besar Muhammad SAW Yang telah membawa kita pada zaman yang terang-menderang Seperti sekarang ini Semoga kita selaku umatnya Senantiasa mendapatkan syafah di hari akhir Amin Rekan-rekan, teman-teman, mahasiswa yang kami cintai Ngopi ini adalah program rutin yang setiap awal semester diadakan oleh Program Studi Asarjana Akutansi Yang tentunya di dalamnya itulah banyak sekali informasi-informasi yang akan diberikan Untuk teman-teman dari semester 2 sampai dengan semester 12 Baik sebelum kita masuk ke acara Saya akan membazakan sesunannya Yang pertama adalah pembukaan Dilanjutkan dengan doa Selanjutnya adalah langsung pemaparan materi dari Ibu Kapro Digita Tercinta Selanjutnya Dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab Kemudian ada sesi terakhir adalah penutup Baik Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan Agar acaranya diberikan keberkahan oleh Allah SWT Untuk itu marilah kita bersama-sama membuka acara ini Dengan membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Selanjutnya untuk menambah keberkahan Dan ridha Allah SWT Marilah kita bersama-sama menundukan kepala kita Kepada Tuhan Yang Maha Esa Untuk berdoa yang akan dibemin oleh Ibu Setia Ningsih S.A.M.M Kepada Ibu Setia Ningsih Dipersilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu dan mahasiswa yang saya hormati Sebelum memulai acara Marilah sejenak kita bersama-sama menundukan kepala Bermunajat kepada Allah SWT Agar kegiatan kita hari ini diberkahi Dan bisa berjalan dengan lancar Dan dapat mendapat keriduan ilahi rohbi Ijinkan saya berdoa secara agama Islam A'udzubillahimashaytanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Wassalatu wassalamu ala asrafil ambiyai wal muslim Wa ala alihi wa azhabi azmain Duhai Allah yang maha pengampun atas segala dosa Ampunilah dosa kami Dosa orang tua kami Dosa para pemimpin kami Dosa para guru kami Dan dosa para pendahulu kami Berikanlah perlindungan, rahmat, dan karuniamu kepada kami Duhai Allah yang maha pemberi Berikanlah petunjuk dan pemahaman kepada kami Bukakanlah hati dan fikiran kami Dan berikan bimbinganmu Agar kami dapat menerima Dan memahami makna dari acara ini Yang tidak lain Ditunjukkan hanya untuk memperoleh ridomu semata Duhai Allah yang maha berkehendak Jadikan hati kami Hati yang ikhlas Dan lapang dalam melakukan kebaikan Dalam menerima pembelajaran Dalam menyerap ilmu dan pengetahuan Serta berikan kemudahan kepada kami Agar dapat mengamalkan dengan baik sesuai tentu Namun ya Rob Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin amin ya Rob Terima kasih kepada Ibu Setia Nisi SEMM Semoga segala aktivitas kita hari ini Allah rindui dan diberikan keberkahan tentunya ya Baik Tanpa lama-lama Selanjutnya kita memasuki acara inti Yaitu pemaparan materi Yang akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Sanjana Akuntansi Kebahagiaan kita Yaitu Ibu Efrianti S-C-A-T-M-S-C-E Rekan-rekan siapkan mata dan telinga Anda Untuk mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh Ibu Kaprodi kita Karena apa yang disampaikan oleh Ibu Kaprodi Ini adalah informasi-informasi penting Yang tentunya kalian harus ketahui Oke ada pantun nih Ibu sebelum masuk ke Ibu Kaprodi Ada pantun juga untuk Ibu Kaprodi ya Teman-teman kalau yang bilang cakep boleh ya Jalan-jalan kecik ini Lanjut ke Tasik Malaya Yuk simak Cakepnya kayaknya bu peringnya Jalan-jalan kecik ini Lanjut ke Tasik Malaya Yuk simak Asik Yuk simak pemaparan Ibu Kaprodi Jangan sampai ketinggalan ya Baik kepada Ibu Efrianti S-C-A-T-M-S-C-E Kami suakan Terima kasih Bu Wahyu Alhamdulillah malam-malam kita semangat ya Apa kabar 257 mahasiswa? Wah saya ngeliat videonya si Sio nih Sama Adriana Sama Saya apa nih IAI Mas IAI Saya kenal Karena saya kenal Ini dulu pernah nyanyi Untuk di Kaliwil di Cui Banten Oh Ya gak sih Yang lain gak ada on cam-on camnya gitu Biar kita lepas kangen Di apa namanya Di tempat makan gak apa-apa Saya gak minta kok Atau di tempat yang lainnya Nah gitu dong Mas Tony, Mbak Elia Selamat malam semuanya Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Hari ini malam ini Tanggal 1 September 2023 Kembali kita selenggarakan Kegiatan acara ngopi Ngobrol barang prodi Tadi Bu Wahyu sudah menginformasikan Saya sahabat terlebih dahulu Yang saya hormati Ibu Wakaprodi Ibu Listia Ika Purnomo Dan sepertinya Pak Sekprodi Saat sekarang masih Penugasan di luar Jadi belum bisa bergabung dengan kita semua Dan yang saya hormati Ibu Konator Pemahasiswaan Ibu Yeni Cahyani Beserta tim Pemahasiswaan Yang kece-kece Saya banggakan Dengan rekan mahasiswa sekalian Alhamdulillah Terima kasih Atas kehadirannya Saya mau kira sebalik terlebih dahulu Kenapa kita adakan acara ngopi Ngopi ini sebenarnya ajang komunikasi Dua arah Antara prodi dengan mahasiswa Karena pada saat tersebut Kita kena pandemi Dimana saat semuanya Tiba-tiba gak boleh bertemu Gak boleh berhadapan muka Gak bisa ke kampus Jadi Gimana perkuliahan mau dimulai Sedangkan Deal dengan kementerian Bahwa perkuliahan Tetap harus diselenggarakan Dan dijalankan Oleh karena itu Informasi dan komunikasi Selain aktif Melalui WhatsApp Petua kelas Kita adakan acara Ngobrol bareng prodi Dan ternyata Hal ini memberikan Banyak Hal-hal positif Dari rekan-rekan mahasiswa Bahwa Banyak hal yang ternyata Tidak kalian pahami Padahal Sudah kita informasikan Sejak kalian profesa Tapi tidak apa Lebih baik Tahu di posisi akhir Dibandingkan Tidak pernah tahu Ya Jadi Setiap awal semester Kita selalu mengadakan Yang namanya acara ngobrol Apa saja yang akan kita bahas Di sini Saya ijir share screen ya Bu Bisa kan Bu Oktah bisa bantu Every day Kejadikan cover Iya Sebentar ya Bu Keliatankah? Ya kelihatan Ibu Keliatan ya Siap Baik Sekarang kita akan membahas Mengenai Ngopi Atau ngobrol Bareng prodi Pertama Saya ingin Menginformasikan terlebih dahulu Mengenai visi program Studi akutansi Ini merupakan Informasi standar Yang harus diketahui Setiap ada pertemuan Maka Jangan sampai Nanti pada posisi akreditasi Kok Ibu ngomongin akreditasi? Iya Sekarang TS-1 Artinya Kita sedang mempersiapkan Data akreditasi Ingat Akreditasi bukan dibutuhkan Oleh program studi saja Tapi akreditasi juga dibutuhkan Paling membutuhkan itu adalah Alumni dan mahasiswa Karena Tidak akan ada hasilnya Tidak akan Menjadi bermanfaat Transkrip dan ijazah Apabila Pada waktu kalian melamar pekerjaan Ataupun mau menyetarakan jabatan Dibutuhkan akreditasi Dan kita tidak terakreditasi Beberapa BUMN BUMD Dan Pemerintah Itu membutuhkan akreditasi minimal B Oleh karenanya Kita memiliki visi Yaitu menjadi program studi Sarjana Akutansi yang unggul Dalam menghasilkan lulusan yang kompeten Dan memiliki jiwa wira usaha yang adaptif Terhadap perkembangan teknologi Berlandaskan nilai humanis dan religius Dikatakan Salah satu syarat dalam akreditasi Adalah Mengkomunikasikan Dan menginformasikan Visi program studi akutansi Kepada seluruh mahasiswa Disertai dengan bukti-bukti Telah dilakukan sosialisasi Clear ya? Lanjut kita ke agenda berikutnya Ini ada empat agenda utama Kita akan berbicara mengenai hal-hal umum Kita akan berbicara mengenai kurikulum Kemudian kita akan berbicara mengenai Kegiatan belajar-mengajar Saya informasikan dulu Selain pandang mengenai program studi akutansi Berdasarkan pertemuan dengan pihak Sudabaya Di bawah Di bawah arahan dari Ikatan Akutansi Indonesia Bertepatan di Unair Kita sudah meng-clearkan Bahwa penamaan untuk program studi akutansi Di serata satu Menjadi PSSA Atau program studi sarjana akutansi Perlu kalian ketahui Tahun ini atau semester ini Kita menerima adik-adik kelas kalian Sebanyak 1.845 mahasiswa Kemarin sudah PKKMB yang pertama Kemudian besok akan PKKMB yang kedua Student body kita sendiri ada 8.570 Yang menempuh pendidikan di sini Akan dikawal oleh 275 orang dosen Di backup dengan 7 orang tenaga pendidik Ini kalau tak kenal katanya maka tak sayang Saya enggak sendirian Saya dibantu oleh buli setiai ke Purnomo Sebagai wakab prodi Dan Pak Ajemat sebagai sekprodi Yang sering punya masalah Biasanya akan sering ke program studi Jadi pasti sudah biasa dan sudah kenal Sudah tahu Tapi kalau yang enggak bermasalah Seyokianya juga harus paham Mengenai struktural kita Tadi sudah diinformasikan Saya enggak sendirian Saya dibantu oleh 21 dosen Dan kemudian dibantu oleh staff tendi kita Rekan-rekan Ini beberapa dosen Yang bergabung di kita Yang akan membackup Mengenai kegiatan-kegiatan di program studi Namun saat sekarang konsentrasikan Dengan dosen kemahasiswaan Tadi ada koordinator kemahasiswaan kita Ibu Yeni Cahyani Ada pembina Himal Ibu Okta Kemudian ada MC kita Ketua Tech Center Ibu Wahyu Nurul Di bawah Ibu Wahyu Nurul Tech Center sudah dua kali Menjadi Tech Center terbaik sebentar Kemudian ada Direktur Galeri Investasi Ibu Rosita Wulandari Sejak berdirinya Galeri Investasi Sampai dengan saat ini Selalu menjadi Galeri Investasi Teraktif di Banten Kemudian ada juga Ibu Suciati Muanifah Koordinator Humanis dan Religius Kemudian ada Bu Vina Koordinator Prestasi dan Beasiswa Nah rekan-rekan ingat Harus setoran prestasi Ini dengan Bu Vina Kemudian yang paling ditakuti Ibu Heni Rahayu Yaitu koordinator dari Satgas Ethic Kalau sudah masuk ke dalam area Satgas Ethic Kalian selamat atau drop out Nah itu Pak Polisinya Mohon maaf Ibu Polisinya itu adalah Bu Heni Berikutnya yang baca doa tadi Ini adalah koordinator alumni dan Tresor Study Ibu Setia Ningsi Dan kemudian ada koordinator ECS Environmental Community Service Yaitu Ibu Aflidayani Kita bahas sekarang Layanan akademis Pertama Pahami Tidak semuanya Administrasi diselenggarakan secara offline Ada beberapa surat-menyurat Untuk mengefektifkan dan mengefisienkan Serta meningkatkan kualitas pelayanan Maka ada beberapa surat-menyurat Yang sifatnya adalah standar Ini kita minta Atau kita arahkan melalui Mekanisme online Mengapa? Ini adalah cara-caranya Silakan di-capture Ataupun silakan bagaimana Nanti saya juga akan share Mengenai file ini Tapi kalian harus paham Jadi kalau misalkan Mau melakukan Pergantian judul penelitian Pergantian dosen pembimbing Atau minta transkrip nilai sementara Atau kemudian minta Lembar persetujuan UAPS Itu semua dilakukan secara online Lantas ngapain Ibu kalau offline? Offline untuk kasus-kasus Yang relatif sulit Apa saja itu? Pengecekan status mahasiswa Ternyata ada mahasiswa yang merasa Masih sangat muda Lupa dengan umur Ngerasa tetap ada semester 9 Padahal sudah semester 14 Nah ini untuk pengecekan status mahasiswa Revisi mata kuliah Penghapusan nilai double Pengajuan cuti atau pindah reguler Registrasi semester 9 ke atas Koordinasi status dropout dan konsultasi Jadi pelayanan akademik offline Di kampus hanya diselengganakan Untuk mekanisme-mekanisme Yang memang membutuhkan penanganan cepat Paham ya? Kemudian pelayanan akademik offline Untuk cuti Ini hanya bisa dilakukan Untuk mahasiswa semester 3 ke atas Untuk mahasiswa semester 1 dan 2 Itu belum bisa Saat sekarang mungkin ada mahasiswa semester 2 Apabila mau cuti Maka harus melakukan pembayaran 600 ribu Udah kelar Cukup itu aja Maksimal pengajuan cuti 2 kali Dan tidak dilakukan secara berturut-turut Pengajuan perubahan reguler Anda boleh melakukan pengajuan perubahan A ke B atau sebaliknya A B ke C K atau sebaliknya Itu semua bisa dilakukan Dan ditanggung tangani oleh Waka Prodi atau Sek Prodi Enggak harus menunggu saya Kapan menunggu saya? Apabila Anda mau melakukan pengajuan A B C K ke C S Nah itu memang harus menunggu Tanda tangan dari Kak Prodi Mengapa? Karena C S itu full Penuh Itu banget seseknya Oleh karena itu ada beberapa hal Yang harus diperhatikan Sebelum melakukan penanda tanganan ACC pindah ke C S Pertama, sudah bekerja Ada buktinya Kedua, apabila ada mahasiswa C S Yang berpindah ke A, B, atau C K Ketiga, apabila ada mahasiswa C S Yang kena drop out Karena nilai ataupun pembayaran Ketiga, keempat Apabila ada mahasiswa C S Yang mengajukan cuti Apabila ada salah satu dari empat hal ini Maka bisa pindah ke C S Tapi kalau misalkan tidak ada Tiga hal yang terakhir Maka tidak diperkenankan Untuk bisa pindah ke C S Sekarang kita berbicara mengenai Kebijakan akademis Ya, seperti standarnya Masa tempuh kita Delapan semester atau empat tahun Maka satu tahun akademik itu Dua semester Bu, kalau ini saya sudah tahu Ya, benar Tapi ada beberapa maswa yang tidak tahu Kadang-kadang nanya Bu, kapan kita masuknya? Ingat Semester gasal itu dimulai dari Agustus akhir atau September Sampai dengan Januari Semester genap dari Februari Sampai dengan Juli Efektif perkuliahan ini adalah Di sini, oh belum ada Baik, berikutnya lagi Registrasi dilakukan di awal perkuliahan Apabila tidak registrasi Maka akan dicutikan Apa itu dicutikan? Kalian tidak bisa ikut perkuliahan Tapi pembayaran kita harus dilunasin Dan nilai IPK kalian akan ditambah pembaginya Sebesar kurikulum kalian Kalau mahasiswa KKNI akan dibagi plus 19 Tapi kalau KKNI MBKM akan dibagi plus 20 Lanjut Waktu dan lokasi perkuliahan Semua sesuai dengan tetra yang di My Unpam Maka ada pembedaan sedikit Saudara-saudara dan rekan-rekan sekalian Kalau kalian datang nanti Gedungnya sudah mulai cakep Kenapa? Karena saat sekarang sudah mulai direnovasi Tapi saat sekarang yang direnovasi Baru lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5 Lantai 6-nya tidak ke Uber Karena kita punya 6 lantai Dan gedungnya ada gedung A, gedung B, dan gedung E Jadi saat sekarang yang diperbaiki adalah Lantai 2 sampai dengan lantai 5 Kemudian karena mahasiswa sudah semakin banyak Maka diambil kesepakatan dengan pihak rektorat bahwa Untuk mahasiswa semester 5 dan semester 7 Baik itu reguler A, B, ataupun CS Berlokasi kegiatan belajar-mengajarnya di kampus Vitor Saya ulang Mahasiswa semester 5 dan semester 7 Baik reguler A, B, atau CS Maka lokasi kegiatan belajar-mengajarnya di gedung Victor Oke Disesuaikan dengan kode yang ada di dalam MyUnpam Ingat Perkulian perdana wajib hadir Kenapa? Karena di dalamnya ada kontrak perkuliahan Informasi resmi dari dosennya Apa yang harus dilakukan? Tugasnya bakalan apa? Materinya bakalan bagaimana? Kalau krit harus memenuhi berapa krit? Dan semacamnya dan semacamnya Kemudian menetapkan mengenai perangkat kelas Tolong ketua kelas segera menghubungi Budistia Untuk dimasukkan dalam WhatsApp grup ketua kelas Karena informasi-informasi terupdate Akan kami berikan pada ketua kelas Dengan harapan ketua kelasnya akan menginformasikan kepada rekan-rekannya Maka teman-teman, adik-adik sekalian Kalau misalkan ketua kelasnya adalah orang yang pendiam banget Yang harus diinjek dulu atau harus dijitak dulu baru ngomong Lebih baik ganti ketua kelasnya Cari ketua kelasnya yang mampu menginformasikan segala macam bentuk hal yang diperoleh kepada yang lain Saya infokan kurikulum sekarang Kita punya dua kurikulum berjalan Untuk semester 1 sampai dengan 3 Kurikulum yang kita gunakan adalah kurikulum KKNI MBKM Sebanyak 144 SKS dengan 54 mata kuliah dengan 4 peminatan Pajak, audit, keuangan, dan akutasi manajemen Tapi untuk mahasiswa semester 4 sampai dengan 8 Terdiri dari 144 SKS dengan 54 mata kuliah Peminatannya ada 5 Yaitu Pajak Ibu Kak Prodi Ya Mohon izin Mohon izin Ibu, slide-nya ternyata tidak pindah ya Bu Begitu? Sekarang berpindah kah? Sama Bu Ibu, mohon izin boleh kah di slide show? Saya tadi slide show Karena saya slide show, maka dari itu tidak ini Iya, tidak nampak Tidak pindah maksudnya Oke, kita coba lagi Coba kalau tidak di slide show Ini tidak di slide show? Kelihatan kah? Masih loading sih di saya Belum kelihatan Belum kelihatan Iya, ternyata belum ya Masih loading ya Ibu, mungkin saya kasih aja Saya kirim ke bagian kemahasiswaan yang host Untuk apa namanya, pegang Boleh, Ibu? Ibu boleh Ibu Oktah bisa dibantu Iya, baik Bu Sebentar, saya silahkan terlebih dahulu Kok dari tadi tidak ngomong semua-semuanya Diam-diam baik ah Ngopi, ngopi, ngopi Oh ya Bentar ya Hmm prospects Bu Ibu Oktah sudah dapatkan? Sebentar, Bu. Saya cek dulu. Saya ngasihnya di WhatsApp ke mahasiswaan, Bu. Belum masuk, Bu. Bentar, ini mungkin baru masuk. Ya, sudah masuk, Bu. Ya, sudah masuk. Ya, sudah masuk. Ya, sudah masuk. Sudah Bu? Kita masuknya ke slide 24. Okey, 24 put langsung. Ya. Oke, saya lanjut ya teman-teman ya. Sekarang kita berbicara mengenai mekanisme KBM. Perkulian kita 16 pekan. 16 pekan itu terhitung dari tanggal 4 September sampai dengan tanggal 9 September itu pekan pertama. Kalian bisa hitung sampai dengan 16 pekan berikutnya. Oleh karenanya nanti pada posisi UTS nanti sampai dengan 28 Oktober. Dan kemudian kita akan UAS pada tanggal 18 sampai dengan 23 Desember. Ini mengakibatkan kalau 16 pekan, 1 pekan UTS, 1 pekan UAS, maka kita akan ada 14 pekan materi. Terkait dengan 14 pekan materi, mata kuliah kita ada 2. 2 SKS dan 3 SKS. Untuk 2 SKS ini 14 materi, maka dari 2 SKS tidak ada online learning untuk reguler A dan reguler B. Tapi kalau untuk 3 SKS karena 21 materi dan kita cuma punya 14 pekan saja, maka ada 7 materi yang online learning untuk reguler A dan reguler B. Maka online learning di reguler A dan reguler B dikarenakan 1 mata kuliah 3 SKS dan 2 kebentur dengan hari libur. Paham ya? Nah, kalau untuk reguler C, karena saat sekarang juga ada reguler C, maka kalian akan dibagi menjadi 2 kelompok mata kuliah. Kelompok yang pertama itu akan diselenggarakan secara offline. Maka UTS-nya offline. Kelompok mata kuliah kedua diselenggarakan secara online, maka UTS-nya juga online. Setelah UTS, berbalik. Kelompok 1 menjadi online, kelompok 2 menjadi offline. Paham ya? Lantas, kalau misalkan dia offline, apa yang harus dilakukan? Oke, kita lihat dulu ke waktu pembelajaran. Boleh terselit berikutnya, Ibu? Waktu pembelajaran, untuk reguler A, kita menggunakan sesi kedua sampai dengan sesi kelima. Kalau untuk reguler B, sama standar biasa dan reguler C juga standar biasa. Lanjut, Ibu. Untuk matriks nilai, saya ingin rekan-rekan semua paham ya. Ini ada 322 dikurang dosenya, sekitar 315 mahasiswa. Saya ingin semua pada paham, bahwa nilai itu bukan pemberian dosen. Jadi apabila terjadi sesuatu dan lain hal di dalam kelas, di mana kalian sudah merasa puas menyelenggarakan dengan baik, UTS terselenggara dengan baik, hadir, dan tugas pun paling 1-2 bermasalah, maka seolahnya kalian tidak dapat D ataupun E. Apabila semua diselenggarakan dengan benar, namun ternyata terjadi penilaian yang kurang, ingat sekali lagi, nilai bukan given dari dosen. Nilai adalah hasil kerja keras kalian. Jadi kalian dapat A, B, C, D, E, itu tergantung kepada di mana total nilai yang terkumpul. Di 81 dia A, di 67 dia C, di 74 dia B. Paham ya? Bobotnya kehadiran 10, tugas 20, UTS 30, dan UAS 40. Nah, tapi ini akan berubah apabila bermasalah dengan kehadiran. Pahami? Empat bobot. Saya hanya akan membahas bobot kehadiran dan bobot UTS UAS. Bisa lanjut, Bu Oktab? Di bobot kehadiran, tadi kita sudah bilang, kita blended learning untuk reguler AB di mata kuliah 3 SKS dan apabila terjadi libur, maka Anda akan online. Online akan dinyatakan hadir apabila kalian menyelesaikan pre-test, post-test, baca modulnya, kerjakan assignment, isi post-testnya. Oke? Apabila kalian tidak menyelesaikan sampai sesi akhir, maka ini tidak akan bisa ter-record. Dan ingat, hal yang kedua, dalam forum diskusi, tergantung dengan kontrak perkuliahan di awal, dosennya minta kalian 3 krit per materi atau 5 krit per materi. Itu semua tergantung dengan kontrak perkuliahan bersama dengan dosennya. Paham ya? Kalau itu sudah ada, maka dia otomatis akan menyatakan kalian hadir. Tapi kalau offline, itu wajib ada badannya di dalam kelas. Dan masuklah pada waktunya. Jangan tadi waktunya jam 7.45 sampai dengan jam 9, kalian baru datangnya jam 9 lewat 10. Maka dianggap tidak hadir pada sesi pertama. Paham ya? Oke. Bisa lanjut, Bu Oktab? Terkait dengan kehadiran, berdasarkan surat dari SK Rektor tersebut, maka pahami bareng-bareng. Yuk. Apabila kurang dari 25%, maka otomatis kalian akan dapat melaydi. Apabila 50%, maka otomatis E. Sebagus apapun UTS dan UASnya. Lantas, kita bermain dulu. Coba lihat yang 3 SKS. 3 SKS untuk reguler AB. 21 materi. Kita anggap 20. 25% boleh enggak masuk. Berarti 5 kali boleh enggak masuk. Ingat, tujuhnya online. Enggak mungkin dong online enggak masuk. Kan kalian bisa sambil tidur, ngerjain keritnya. Bisa sambil makan, ngerjain keritnya. Bisa sambil gibah dengan teman, ngerjain keritnya. Di kamar mandi pun bisa ngerjain keritnya. Karena enggak ada kameranya. Jadi, tujuh kali materi sebenarnya sudah aman. Tadi 20. Maka kurang 8 lagi. 14 pekan. Hanya 8 dibutuhkan. Berarti sebenarnya selama 6 pekan materi, kalian bisa kok apabila ternyata ada kegiatan di tempat kerja, atau tiba-tiba anaknya sakit, atau harus izin nikah, atau harus izin melahirkan. Bisa. Dan sebenarnya, kalian juga punya hak untuk melakukan absen jalan. Misalkan, bu, saya udah 5 kali enggak masuk nih, bu. Eh, kau daruluh, ternyata harus nemenin orang tua saya, bu. Ini first major. Lalu, apa yang harus dilakukan? Absen jalan aja. Gimana caranya? Reguler A boleh absen jalan di reguler A. Reguler A boleh absen jalan di reguler B. Begitu juga sebaliknya. Misalkan, saya mata kuliah aku kasih keuangan 1. Selasa. Saya bisa datang. Maka saya bisa kok menggantinya dengan yang malamnya? Atau saya bisa menggantinya dengan hari Rabu, atau hari Jumat, asalkan mata kuliahnya sama. Dosennya enggak sama, bu. Bisa kah? Bisa. Boleh. Enggak ada masalah sama sekali. Ya. Gimana caranya, bu? Print. Kalau perlu di-print, print absen jalan-nya. Tapi kalau enggak, sebenarnya bisa kepada dosennya untuk melakukan klik di update. Bahwa kalian akan melakukan absen jalan. Ya. Bu, saya reguler C. Bisa enggak absen jalan? Bisa. CK, absen jalan ke CS. CS, absen jalan ke CK. Ya. Tapi ingat, absen jalan dilakukan pada minggu itu saja. Jadi enggak boleh di minggu berikutnya. Kenapa enggak boleh? Karena materinya sudah berbeda. Tujuan absen jalan itu adalah supaya kalian enggak ketinggalan materi. Ya. Lanjut, bu. Bisa ke berikutnya? Berikutnya adalah ujian. Baik UTS ataupun UAS. Ingat, UTS pertemuan ke-8. Kalau pertemuan ke-8, syaratnya apa? Pakai almamater. Bu, panas. Nah, lihat. Kalau lantai 3, lantai 4, lantai 5, udah kinclong, udah cakep. Kalau di Victor, malah biasanya mencari jaket almamater. Pakai jaket almamater. tapi yang paling utama adalah bayaran. Jangan lupa kalau mau ujian tengah semester, bayar UTS-nya dan selesaikan sampai dengan angsuran 3. Kalau UAS bagaimana? Bayar UAS-nya dan selesaikan angsuran sampai dengan angsuran 6. Mekanismenya bagaimana? Kalau misalkan reguler A ataupun reguler B, offline. Tapi kalau reguler C, menyesuaikan. Kelompok 1, UTS-nya offline. Kelompok 2, UAS-nya yang offline. Lanjut, Bu. Sekarang jadwal kuliah reguler A dan reguler B. Nanti akan segera kami share dengan menggunakan kalender akademik Prodi, tapi nanti akan kami berikan juga sesuai dengan kalender dari SK Rektor. Ini adalah jadwal kuliah reguler A dan B. Lihat di sana ada kapan daringnya atau kapan online-nya. Ingat ya, kalian bukan anak sekolahan. Jadi enggak akan mungkin dosennya bilang, halo, minggu depan kita online ya. Enggak. Baca. Kalau perlu digunting, dicetak, ditempel. Jadi tadi yang ada foto temannya atau foto calon pacar atau foto istrinya, turunin dulu. Ganti dengan jadwal perkuliahan. Lanjut, Bu. Kemudian berikutnya adalah jadwal kuliah untuk reguler CK dan untuk reguler CS. Kemudian kita masuk ke perbaikan nilai. Apa yang terjadi apabila nanti nilainya ternyata jelek? Ingat, kalian enggak boleh ngumpulin nilai D ataupun ngumpulin nilai E. Bu, nama saya Efrianti. Awalnya E. Saya senang dengan nilai E. Saya mau ngumpulin nilai E. Enggak boleh. Enggak boleh lulus. Kalau mau lulus itu harus enggak boleh ada nilai E dan nilai D-nya cuma boleh satu saja. Bu, kalau nilai saya C semua, ya terserah aja. Mau semua mata kuliah C juga enggak ada masalah. Tapi ingat, kalau semua nilainya C, transkrip nilainya kecil. Lantas apa yang kalian jual sama pihak ketiga? Karena syarat pertama itu adalah memenuhi persyaratan administrasi. Untuk BUMN, BUMD, dan ASN itu minimal 3,2. Jadi jangan kurang dari 3,2. Nah, untuk perbaikan nilai sendiri kita punya empat. Kalau misalkan kalian enggak bisa ikut UTS, bisa UTS susulan. Kapan daftarnya? Masa-masa UTS. Kemudian yang kedua, kalau misalkan kalian UTS-nya jelek atau belum sempat UAS atau nilai UAS-nya jelek, bisa melakukan perbaikan nilai. Kapan daftarnya? Masa-masa UAS. Jadi kalau untuk perbaikan nilai ada tiga hal. Pertama, mau merevisi UTS atau dan atau mau UAS susulan karena enggak sempat UAS atau mau revisi UAS. Oke ya? Dan ingat, satu hal yang harus dipahami bareng-bareng. Pertama, ujian susulan dan perbaikan nilai bukan diselenggarakan oleh dosen. Semua yang diselenggarakan oleh dosen itu ilegal. Karena semua diselenggarakan secara terpusat. Soalnya, disiapkan oleh prodi sesuai dengan materi penilaian diberikan oleh dosen. Tapi semuanya serba diketahui. Jadi, penyelenggaraan perbaikan nilai itu terpusat. Lanjut, perbaikan nilai yang ketiga. Bisa dilakukan pada saat semester antara. Apa itu? Peralihan dari semester genap ke semester ganjil. Boleh slide-nya diteruskan, Ibu? Itu posisinya ke semester antara dan ke revisi. Terima kasih, Ibu. Ingat ya, semester antara itu bukan mengambil mata kuliah baru. Tapi dia melakukan revisi mata kuliah. Dan itu dipahami. Misalkan, sekarang kalian semester 6. Sudah tiga kali ada semester antara. Kalian ikut semester antara. Karena semester antara itu adalah di posisi semester genap ke ganjil. Artinya, dalam feeder dikti, semester kalian itu bukan semester 6. Tapi semester 8. Pahami ya? Karena kalian punya kuota 14 semester. Jadi kalian tidak boleh melampaui 14 semester. Saya ulangi. Semester antara di dalam feeder dikti akan dihitung sebagai penambah semester kalian. Yang keempat, revisi. Revisi berarti mengambil mata kuliah untuk mengulang mata kuliah yang nilainya dianggap jelek. Kapan bisa dilakukan? Bisa dimulai dari semester 7. Semester 7 bisa 1 mata kuliah atau 2 mata kuliah 2 SKS. Sisanya adalah diambil di semester 8. Yang penting adalah tidak diperkenankan melebihi 21 SKS dalam setiap semester. Sisanya perpanjang di semester 9. Tapi kalau misalkan di semester 9, maka kalian harus membayar melakukan pembayaran SPP seperti biasa. Oke, lanjut. Ujian akhir program studi. Kita mending banyak yang tanya jawab aja. Untuk ujian akhir program studi, nanti kami akan memberikan, mengadakan pertemuan lebih lanjut, khusus kepada mahasiswa semester 7, dan khusus kepada mahasiswa semester 8 sampai dengan 14 yang belum menyelenggarakan tugas akhir. Nah, kami ingin menginformasikan terlebih dahulu. Begini loh teman-teman. Semester 1 sampai dengan 5, kalian belajar. Semester 6 ada metodologi penelitian. Kalian mulai belajar bagaimana membuat tulisan. Semester 7, Anda harus sudah siap proposal dan kita seminarkan. Dapat pembimbing, silakan lanjut bimbingan. Semester 8, Halo? Ibu Kaprodi? Ibu Kaprodi enggak, Chris, ya? Sepertinya begitu, Bu. Ya. Oke, tunggu sebentar ya. Sekarang ya, Bu. Sedang diperlukan connecting-nya. Oke. Saya tadi menghilang ya. Siap, Bu. Pak hilang lalu muncul lagi. Siap, Bu. Sekarang sudah ya? Sudah, Bu. Aman, Bu. Aman, aman. Inilah asiknya kalau online ya. Oke. Padahal lagi menggebu-gebunya. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya. Jadi, semester 1 sampai dengan 5, kalian selesaikan mata kuliah. Ambil dulu segala macam ilmunya. Jadi, kemudian akan terpetah di dalam kepala kalian apa-apa yang harus kalian lakukan. Sehingga nanti kalian bisa memutuskan menggunakan jalur apa, tapi kami akan membekalin kalian dengan bagaimana menulis karya ilmiah yang baik di semester 6. Selesai di semester 6, wajib mini riset. Hasil dari mini riset bisa diproposalkan. Jadi, begitu Anda masuk di semester 7, langsung proposal seminar proposal. Dan selesai seminar proposal, langsung dapat pembimbingnya. Karena pembimbing seminar proposal itulah yang akan menjadi pembimbing skripsi kalian. Maka, saya informasikan, kemarin di bulan Juli, sebanyak 876 mahasiswa, kita sidangkan 600-nya mahasiswa semester 8. Kenapa? Karena menggunakan pola seperti ini. Jadi, rata-rata mereka sudah menyelesaikan proposalnya di semester 6 pada saat metologi penelitian. Proposalnya di seminar proposal kalian di semester 7, lanjut bimbingan. Ternyata di semester 8, belum ujian akhir semester pun, mereka sudah selesai skripsinya. Jadi, mereka tinggal menunggu uas saja. Baru kemudian lanjut masuk sidang. Lanjut, Bu. Selatan ke 37. Ujian akhir program studi ini ada tiga jalur, ya rakan-rakan. Dan jalurnya semuanya legal. Yaitu, satu jalur skripsi, kedua jalur komplit, dan ketiga jalur karya tulis. Jalur karya tulis memang kita padatkan, memang kita perketah persyaratannya. Apabila kalian belum pernah menerima hibah dalam bentuk apapun, maka kita tidak bisa mengaksesi kalian untuk melalui jalur karya tulis. Atau apabila ternyata kalian sudah memiliki produk dalam sekian tahun dan memang sudah memiliki omset jelas dan semacamnya, maka bisa menggunakan jalur karya tulis. Jalur yang kedua, kekuatan kognitif. Kalian yang memiliki kemampuan memahami akutansi, maka silakan ikut ujian tertulis terlebih dahulu enam mata kuliah. Akutansi pengantar 1-2, akutansi keuangan 1-2, akutansi keuangan lanjutan 1-2, dan kemudian baru dinyatakan lulus, silakan lanjut membuat makalah. Tapi yang pertama, yang paling sering diambil itu adalah jalur skripsi. Siapkan proposalnya, seminarkan, kemudian lanjutkan dalam bentuk skripsi. Tidak harus kuantitatif, boleh kualitatif. Tidak ada masalah sama sekali. Nanti kami akan mengundang mahasiswa semester 7 khususnya untuk penyelesaian metodologi penelitian sampai dengan selesai, dan mengundang mahasiswa semester 6 tersendiri untuk menekankan bahwa kalian diwajibkan menyelesaikan mini riset. Kemudian, lanjut Ibu, untuk selan ke-38, syarat ujian akhir program studi. Tadi saya sudah menginformasikan. Pertama, lulus 138 SKS di luar skripsi. Lulus artinya, enggak ada E. Lulus artinya, dapat D cuma satu. Sebenarnya D itu enggak lulus, tapi kita punya dispensasi. Yang kedua, sesuai dengan peraturan kementerian, bahwa IPK tidak boleh dibawa 2,0. Yang ketiga, memiliki sertifikat. Satu, sertifikat TUFAL dari lembaga bahasa UNPAM. Dua, sertifikat uji kompetensi dari lembaga sertifikat profesi UNPAM. Dan yang ketiga, lima sertifikat kegiatan ilmiah yang diselenggarakan oleh prodi akuntansi. Paham ya? Lima kegiatan ilmiah yang diselenggarakan oleh prodi akuntansi. Tidak ada kalimat wajib internasional, tapi kita arahkan kalian minimal satu kali ikut kegiatan internasional kita. Maka dalam waktu dekat, kami informasikan di bulan Oktober nanti akan ada yang namanya webinar. Kemudian nanti di bulan Desember, kerjasama dengan profesi ADAI, kita akan menyelenggarakan SINDAS, Symposium Nasional Dosen Akuntansi Indonesia. Dan kemudian di bulan Maret, kita akan menyelenggarakan International Conference. Jadi, dalam satu semester itu minimal satu sampai dengan dua kita menyelenggarakan kegiatan ilmiah. Artinya kalau kalian delapan semester, itu bisa enam belas sampai dengan dua puluh sertifikat. Tapi kita tidak minta semua. Kita cuma minta minimal lima. Artinya penuhilah lima itu. Selebihnya tidak ada permasalahan sama sekali. Oke ya? Boleh lanjut, Ibu? Mahasiswa semester tujuh, delapan, sampai dengan empat belas, tolong dicatat. Kalian akan kami siapkan untuk ikut seminar proposal kalau bulan September pelaksanaannya delapan belas sampai tiga puluh. Kalau Oktober enam belas sampai dua puluh belapan. November dua puluh sampai dengan dua Desember. Dan di bulan Desember sebelas sampai tanggal enam belas. Oke? Dan untuk saat sekarang, sesuai arahan dari Bapak Wakil Rektor satu. Apabila proposal enggak nyampe ke kita, maka program studi diperkenankan untuk segera menetapkan bahwa kalian akan langsung masuk dalam jalur komprehensif. Maka rekan-rekan lihat deh. Closingnya tanggal sembilan. Khusus mahasiswa semester tujuh, kami tunggu paling lambat closing tanggal tujuh. Lebih daripada itu, maka kami akan menempatkan kalian sebagai peserta jalur komprehensif. Paham ya? Bisa lanjut, Bu? Jadwal UAPS. Jadwal UAPS adalah untuk rekan-rekan mahasiswa semester delapan sampai dengan empat belas. Ada delapan ratus enam puluh empat yang kami prediksi. Empat puluh persen dari keseluruhan potensi untuk sidang. Maka kita selenggarakan dalam delapan kali sidang. Ini di luar dari mahasiswa semester delapan. Nanti untuk mahasiswa semester delapan kita closingnya adalah pada awal Januari. Ini untuk mahasiswa non-semester delapan. Jadi jangan bilang, saya didesak, Bu, ayo Bu, segera tanda tangan Bu. Kenapa? Karena terakhir pendaftaran itu adalah tanggal enam belas, Bu. Itu kalau kalian mau ikut sidang tanggal dua satu. Kan ada sidang tanggal lima. Ada sidang tanggal sembilan belas. Ada sidang tanggal enam belas November. Jadi enggak harus tanggal lima. Intinya adalah jangan membuat orang lain menyesuaikan dengan kalian terus-terusan. Ini adalah proses di mana kalian akan melakukan penyesuaian. Sehingga nanti pada waktu terjun ke lapangan, kalian siap dengan karakter dan attitude serta daya juang. Oleh karena itu, pahamin. Kita menyesuaikan mereka. Pada saat kita sudah tinggi, akan ada saatnya mereka menyesuaikan kita. Tapi tidak pernah ada gunung kalau belum ada pijakan pertama. Jadi sesuaikan dengan posisi kita saat ini. Paham ya? Lanjut, Bu. Lain-lainnya, Bu. Nah, perkulian semester lima dan semester tujuh, dari kuliah AB ataupun CS, pindah ke kampus Victor, pra-UAPS. Baik itu masuk semester delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, semua wajib melalui MyUnpam. Untuk yang saat sekarang sudah bimbingan, namun belum masuk dalam MyUnpam, segerakan masuk dalam MyUnpam. Karena apabila dosen pembimbingnya kami isi dengan bimbingan baru, maka kalian nggak bisa lagi masuk, terpaksa kalian berpindah dosen pembimbing. Saya ulangi. Mahasiswa semester delapan sampai dengan empat belas, yang sudah bimbingan di bawah tangan, yang belum masuk melalui MyUnpam, segera masuk melalui MyUnpam. Bayar lagi nggak, Bu? Nggak bayar lagi kalau udah bayar. Mengapa begitu, Bu? Karena 1.124 mahasiswa semester tujuh dan tiga ratusan mahasiswa semester delapan ke atas, segera kami siapkan untuk masuk ke dalam kantong-kantong bimbingan dosen. Pada saat pembimbing kalian kantongnya sudah penuh, maka meskipun kalian tinggal lembat persetujuan, mohon maaf terpaksa berubah dosen pembimbing. Paham ya? Kemudian, untuk mahasiswa yang melakukan pengabdian, coba tolong lihat roadmap pro diakutansi. Ada roadmap penelitian dan roadmap pengabdian pun. Kepada Bapak Ibu pembimbing kami informasikan, untuk judul-judul mahasiswa saat sekarang, wajib lihat roadmap penelitian. Karena kalau tidak, tidak ada kontribusinya dengan akreditasi. Lanjut, attention please. Hal yang paling utama. Tolong diinfokan atas ketidakhadiran dosen pengampu mata kuliah. Jangan pernah senang dan nyaman ada mata kuliah kosong. Itu zaman SMA, zaman bahla, zaman jahiliah. Perguruan tinggi opsional. Kalian gak harus ikut dalam perguruan tinggi. Tapi kalau anak kalian sudah nyemplung ke perguruan tinggi, maka ambillah sesuatu positif di dalamnya. Ambil ilmu sebanyak-banyaknya. Gali ilmu sedalam-dalamnya. Apabila hak kalian dikebiri, pada saat kalian harusnya dapat ilmu, tapi ternyata dosennya ngerokok di kantin. Atau ngopi di kantin. Gak ngasih kalian materi. Informasikan kepada Prodi. Prodi akan langsung menggantikan dengan dosen lainnya. Intinya adalah, Prodi tidak akan mau mengambil hak kalian. Jangan pernah berpikir, Bu, kami jadi pengadu. Enggak, bukan pengadu. Tapi sometimes, informasi atau edukasi bisa dilakukan oleh anak kecil sekalipun. Jadi ini adalah cara kalian membantu para dosen untuk kembali ke jalan yang benar. Yang kedua, hindari semua bentuk pelanggaran etika. Tadi saya sudah memperkenalkan Ibu Heni Rahayu Handayani. Salah satu dari Satgas Etik kita. Dan apabila kalian dipanggil untuk masuk dalam sidang kode etik, ada dua. Satu, terampuni, bikin fakta integritas. Atau yang kedua, mohon maaf, kalian di-drop out. Meskipun mahasiswa semester 12, 13, atau baru semester 2, apabila ditemukan terjadi pelanggaran etik, maka mohon maaf lahir dan batin, kami tidak ingin mempertaruhkan sekian puluh ribu mahasiswa untuk menyelamatkan satu, dua orang. Pahami itu ya? Kemudian yang ketiga, apabila tidak dipahami ataupun mengalami kendala-kendala, silakan hubungi dosen pemimbing akademik. Siapa? Nanti akan kita informasikan. Namun kemarin kan ada yang sudah dapat. Kemudian yang keempat, kita punya pelayanan counseling loh. Jadi kalau memang misalkan kalian membutuhkan, Bu, yang ke pelayanan counseling itu berarti cacat mental, Bu. Ada kelayanan jiwa? Enggak. Kadang, stress under pressure, itu akan mengakibatkan kita berhalusinasi ataupun kemudian emosi yang tidak terkendali. Kita kadang-kadang harus mengakui bahwa kita butuh orang lain untuk mengangkat kita dari masalah sehingga kita bisa memakai bahwa masalah kita itu adalah masalah yang kecil. Nah, inilah keberadaan dari counseling. Jadi silakan, counseling free. Dan counseling memang disediakan dan disediakan untuk kalian. Kenapa? Tahu banget, UNPAM. Tahu banget di ASS Asmita Jaya bahwa masyarakatnya, mayoritas mahasiswanya adalah orang-orang yang sudah bekerja. Dan biasanya orang yang sudah bekerja, pressure-nya suku berat. Belum lagi ditambah kondisi di rumah. Dan kalian harus berbagi untuk mengambil ilmu. Tapi percaya deh, proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Kita bersusah-susah saat sekarang, tapi nanti kita akan menikmati hasilnya. Lebih baik kita lelah menuntut ilmu dibandingkan kemudian kita morat marit karena tidak punya ilmu. Ilmu yang akan menolong suatu kaum. Kemudian, yang terakhir, komunikasikan kepada program studi jika terjadi masalah yang sulit dikuraikan. Pahami, Rodi tidak akan mungkin meng-ACC dari satu suara. Kami akan menyimak dan mendengar dari suara yang kedua. Tapi kami tidak akan mengkontrari antara dosen dan mahasiswa apabila ternyata itu tidak dibutuhkan. Jadi, pahami. Bu, katanya ketua kelas. Itu kayaknya di wasabut ada yang telur ya, Bu. Tapi kemudian hilang begitu saja. Kayaknya nggak pernah diselesaikan ya, Bu. Jangan salah. Hilang, artinya sudah diselesaikan. Pada saat kalian menginformasikan di wasabut ketua kelas, maka kami akan menjapri. Kemudian kami akan melakukan klarifikasi. Kemudian kita selesaikan. Karena kita tidak pernah menyelesaikan masalah dengan menjatuhkan harkat dan matabat orang lain di depan umum. Apalagi itu tetap dosen mereka. Itu tetap orang tua kita. Salah atau jeleknya, mereka sedang hilang. Oleh karena itu, mari sama-sama kita saling menjaga. Pada saat kita menjaga nama baik sesama muslim, maka nama baik kita pun akan dijaga oleh sesama muslim. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu Kaprodi. Atas semua para materi dan informasinya. Nah, teman-teman, benar ya. Banyak informasi yang disampaikan oleh Ibu Kaprodi, terutama untuk semester 5 dan 7, pergolihannya di Victor. Jangan sampai salah tempat ya. Ingat Victor adalah kampus megah kita. Jangan sampai salah kelas, bahkan nggak ketemu kelasnya. Karena tadi ada yang curhat seperti itu. Nggak nemu kelasnya. Baik, untuk selanjutnya adalah pemaparan dari SISPEMA dari Ibu Yeni. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi SISPEMA yang akan disampaikan oleh Ibu Koordinator Kemahasiswaan, Ibu Yeni Cahyani. Rekan-rekan, ini sudah banyak banget yang bertanya. Tolong tahan sebentar, karena kurang lebih 5 menit akan disampaikan terkait dengan pemaparan materi SISPEMA ini, dan ini juga sangat penting. Kepada Ibu Yeni, untuk dipersilakan. Terima kasih, Ibu Wahyu. Mohon izin, Ibu Enfri, Ibu Risti. Saya share screen sebentar ya. Sudah terlihat? Ibu Wahyu? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya dengan Ibu Yeni Cahyani hari ini akan menjelaskan sedikit tentang SISPERMA. Apa sih itu SISPERMA? Ini yang mungkin perlu kita ketahui ya, teman-teman, untuk kita bisa mengetahui apa saja sih yang perlu kita ketahui dari rangkaian selama kita kuliah di UMPAM, walaupun mungkin sekarang sudah ada yang semester 7, ada semester 8, atau semester 6. Baik. SISPERMA ini adalah singkatan dari sistem pemeringkatan mahasiswa. Artinya di sini, kami sangat berharap sekali teman-teman semua memiliki prestasi yang tidak hanya disimpan sendiri, tapi bisa dilaporkan sebagai bentuk kontribusi kita untuk memajukan prodi kita khususnya ya. Kenapa? Karena semua prestasi tersebut, baik yang bentuknya akademik atau non-akademik, perlu kita sampaikan, perlu kita laporkan dalam rangka untuk kita bantu data. Jadi kita bisa tahu nih, sekian banyak mahasiswa kita, itu berapa orang sih yang sudah mengukir prestasinya dengan baik. Di mana kita bisa mengakses SISPERMA ini, yaitu pertama kita masuk ke dalam login dengan menggunakan login mahasiswanya, menggunakan MyUMPAM, masukkan username dan password, seperti kita masuk dalam link pada MyUMPAM sebagaimana biasanya. Kemudian di situ, masuk ke dalam login, setelah itu nanti kita akan ketemu. Bagaimana dengan timelinenya? Kalau tadi itu adalah akses untuk memasukkan profesi kita di dalam sebuah sistem, sekarang adalah mengenai waktunya. Waktunya adalah yang tercatat di tahun 2023 ini. Itu per 1 Januari sampai dengan 30 Desember. Saya kemarin lombanya misalnya Desember, berarti nggak masuk ya. Jadi ini masih ada waktu teman-teman. walaupun sudah lewat waktunya, secara lomba masih ada kesempatan bagi teman-teman yang mungkin saat ini sedang mencari lomba, ingin ikut meng-up dari kita untuk bisa tumbuh dan berkembang. Atau bagi teman-teman yang kemarin, dari 1 Januari sampai dengan di bulan Agustus kemarin, sudah pernah ikut lomba, tapi mungkin lupa untuk melaporkan, atau belum paham. Kalau ternyata profesi tersebut, bisa kita laporkan ke prodi kita. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk mengajukan prestasi? Di sini terlampirkan beberapa hal penting yang perlu kita pahami. Artinya, sebelum kita mengajukan prestasi, harap siapan beberapa file pendukung untuk selanjutnya di-upload dalam mengajukan prestasi tersebut. Maka, untuk melihat file apa saja yang harus disiapkan, bisa kita lihat dalam file dashboardnya, di halaman dashboardnya. Itu terkait tentang file-file-nya. Kemudian, di sini ada file jenis prestasi. Ternyata prestasi yang bisa kita laporkan, atau kita daftarkan, itu nggak mesti harus akademik saja. Ternyata ada akademik dan non-akademik. Kalau akademik, ini harus sesuai dengan program studinya. Misalnya, kalau di sini kan diceritakannya, kalau ilmu hukum, berarti mengikuti, misalnya, juara satu lomba debat konstitusi. Kalau akutansi bagaimana? Misalnya, juara satu atau juara dua, lomba debat ekonomi, misalnya, yang masih memang, atau akutansi, atau cerdas cermat, atau kompetisi pajak. Jadi, betul-betul masih linier dengan program studinya. Lalu, bagaimana dengan non-akademik? Kalau non-akademik di sini adalah, prestasi yang diraih malam, di luar bidang keahlian program studinya. Contohnya, kalau di sini katakan, kalau misalnya Prodi Sastra Indonesia, juara pencaksilat, misalnya. Itu teman-teman, juara satu paduan suara, atau menyanyi lagu secara singal, nah itu seperti itu. Lalu, bagaimana dengan kategori lombanya? Bisa individu, dalam hal ini, diikuti oleh seorang diri, mewakili prodinya, atau fakultas, atau universitasnya, atau bisa dengan bentuk kelompok. Jadi, sekelompok mahasiswa, artinya lebih dari satu orang, yang mewakili prodinya, atau fakultas, ataupun universitasnya. Nah, ini terkait hal penting, yang perlu teman-teman ketahui, terkait tentang prestasi, apa saja yang harus kita lakukan. Nah, bagaimana pengajuannya? Maka, pada saat kita sudah masuk tadi, ke dalam link, Mayupan kita, makanya kita pilih, ini, tiga prestasinya. Jadi, kita lihat, apakah, sekupannya internasional, kebupaten, nasional, ataupun regional. Jadi, kita isikan, terkait tentang, tingkat prestasinya. Kemudian, ini, jualannya bagaimana? Jadi, kalau misalnya, jualan satu, dua, tiga. Di sini, kita lihat, apakah ada sebagai partisipasi, apakah sebagai penyelenggara, apakah sebagai apresiasi. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian, di sini juga, terlampir, terkait tentang, PT yang mengikuti pelombaan. Jadi, kita perlu, pada saat kita mengikuti pelombaan, kita mungkin, pada saat acara itu dimulai, atau pelombaan itu dimulai, biasanya suka ada informasi dari penyelenggara, tawasannya, berapa jumlah PT yang mengikuti. Apakah kurang dari lima? Apakah lebih dari lima? Karena, kalau bentuknya nasional, dasarnya itu, minimal itu empat. Empat dari berbagai provinsi yang ada. Belum lagi terhitung dari provinsi penyelenggara. Jadi, kalau misalnya, si penyelenggara itu mengklaim itu nasional, pasti biasanya di atas lima. Beda kalau bentuknya adalah, kawasan atau wilayah region. Nanti, kita pilih, jenis versasinya apa, non-akademik. Kapan tanggal awal lomba? Misalnya, jumlah provinsinya, 3 sampai 4. Kapan tanggal awal lomba? Kemudian, jenis lombanya apa? Dan terakhir adalah, tanggal akhir lomba. Nah, bagi teman-teman yang kemarin sudah berlalu, lombanya, tapi belum terlaporkan, coba mungkin bisa dicek di flyer, biasanya suka tertulis ya, kapan lomba itu dimulai, kemudian sampai tanggal akhirnya. Bagi teman-teman yang memang, sudah ikut berbagai perlombaan, dan mendapatkan juara di sana, tapi belum terlaporkan. Tapi bagi teman-teman yang masih ada waktu nih, di bulan September, Oktober, sampai dengan Desember nanti, yang ingin ikut berbagai perlombaan, ayo mari kita, apa namanya, budayakan ya, untuk memiliki prestasi. Jika teman-teman tertarik, bisa nanti menghubungi buktina. Tadi kan di situ disampaikan, dia sebagai koordinator untuk berbagai prestasi, dan juga beasiswa. Nah, kemudian nama lombanya, kemudian baru kategorinya. Kemudian nama lomba itu, kalau dalam bahasa asing, apa namanya? Jadi, beberapa hal, poin yang harus kita input, pada saat kita meng-input ke dalam prestasi. Berikutnya adalah pengajuan prestasi dosen yang membimbing. Artinya, saat kita ikut lomba itu, pasti ada pembimbing, karena kapasitasnya adalah kita memiliki pendampingnya di sini. Nanti tinggal dipilih saja di sini. Dosen pembimbing, misalnya di sini ada Ibu Vina, Vina Rennasari, tinggal kita pilih. Kenapa harus ada pembimbing? Nah, inilah keunikan kalau lomba itu, ya dalam bentuk prestasi dalam sebuah kampus. Jangan di sekolah atau kampus, pasti asumsinya itu ada pendamping atau pembimbing. Tapi kami enggak ada selama ini sendirian. Artinya tetap dalam rangka diketahui oleh pihak kampus, dan pihak proyek itu sendiri. Kemudian berikutnya, bagaimana dengan pengajuan upload berkasnya? Di sini sampaikan beberapa pengajuan prestasi, serta upload berkas pendukungnya. Di sini tinggal kita pilih upload berkas pendukung. Nah, ini ada bukti sertifikatnya. Saat ini kan sertifikatnya, baik itu yang bentuknya e-sertifikat, ataupun yang sudah diprinhat, itu mungkin bisa langsung dipoto dalam bentuk PDF, bisa, JPEG juga, atau PNG, ataupun gambar yang lain. Kemudian masukkan laman URL-nya. Kemudian di sini foto upacaranya, serta surat tugas atau surat izin kepada mahasiswa. Biasanya nanti ini terkait dengan surat gas, akan dibantu oleh pihak kampus, dalam hal ini dari pihak proyek. Kemudian baru kita klik di sini adalah upload. Jadi, ini merupakan syarat pendukung dalam rangka untuk memperjil tegas bahwa kita memang mengikuti ajang perlombaan tertutup. Nah, nanti setelah di-upload, maka nanti kita di sini ajuan prestasi, kemudian akan ternotif statusnya valid. Kalau memang sudah sesuai dengan ketentuan yang tadi sudah disampaikan. Nah, terkait dengan surat tugas, bagaimana caranya nih, Bu, supaya kami bisa mendapatkan surat tugas. Yaitu, surat tugas kegiatan lomba itu sebagai berikut. Yang pertama, diajukan sebelum melaksanakan kegiatan maksimal satu minggu sebelumnya. Melalui apa? Ini melalui link yang tertampil di sini, yaitu CTPS, Bitly, Pengajuan SD Kejahatah Mahasiswa. Jadi, jangan dadahkan. Jangan dadahkan, misalnya, besok ngelomba baru menginformasikan. Kemudian, nomor dua, setelah pengajuan paling cepat, dua hari download melalui download surat tugas mahasiswa. Jadi, tidak mesti harus datang ke kampus. Kita bisa japri kepada koordinator bidang prestasi, Bu Fina, atau nanti akan kami arahkan terkait tentang mengakses surat tugas ini. Seperti itu. Nah, itulah, teman-teman, terkait tentang SISPERMA. Harapannya, teman-teman semua, ayo kita sama-sama berkontribusi dalam prestasi, baik itu akademik ataupun non-akademik. Karena siapa lagi yang akan mampu mewarnai, kemudian memberkontribusi dengan baik selain kita. Karena baiknya suatu prodi, bukan hanya dilihat prestasi dari dosennya saja, dari struktural prodi saja, tapi justru dari mahasiswanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman semua, jika nanti ada hal yang mau tanyakan, nanti dikasih penerjaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Koordinator Kemahasiswaan, Ibu Yeni Cahyani, ISM, MMAK. Selanjutnya, untuk pemaparan materi tentang PKM. Nah, tadi terkait dengan PKM, tadi ada yang bertanya, terkait dengan PKM, akan dibawakan oleh Ibu Juitania SPDMP ini. Kepada Ibu Juitania, diselamat. Ya, terima kasih Bu Wahidunuru. Ini kejar-kejaran sama waktu ya kita ya? 5 menit ya Bu? Ya, baik. Sepertinya sih, saya ucapkan selamat malam yang terhormat Ibu Kaprodi, Ibu Efrianti, dan jajarannya. Dan juga selamat malam Ibu-ibu dari kemahasiswaan. Dan juga tidak lupa, saya menyapa mahasiswa yang semangat banget nih, walaupun malam minggu ya, eh malam minggu, malam sabtu gitu ya, malam sabtu masih mau hadir. Dan masih stay, ada 300-an mahasiswa. Ya, tadi seperti yang Ibu Kaprodi sampaikan, kita itu ada Tridharma Perguruan Tinggi, tidak hanya dalam bidang akademik, penelitian, tapi ada satu lagi, yaitu dalam bidang pengabdian. Dan penelitian tadi harus sesuai dengan roadmap. Nah, roadmap-nya itu seperti apa sih gitu ya? Baik, saya izin share screen. Mohon maaf, saya mau share screen yang satunya ini. Nah, sudah terlihat? Sudah, Bu. Iya. Baik, tema kita untuk periode ganjil 2023-2024 adalah penerapan e-tech dan pemanfaatan digital teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Karena concern-nya itu PKM adalah bersentuhan secara langsung kepada masyarakat yang ada di sekitar kampus kita. Itu ya. Kemudian ini ada timnya, berapa orang sih ya, kayaknya udah sering banget nih ya, wajib mahasiswa aktif progi. Kemudian secara berkelompok. kemudian ada lagi, harus ada dosen pembimbingnya atau pendampingnya. Kemudian, sasarannya kemana aja sih? Sasarannya ada yang bisa ke institusi. Tentunya institusi yang tidak komersil gitu ya. Masyarakat, sekolah, manti esuhan, kemudian karangkaruna, ibu-ibu PKK, ataupun masyarakat yang tinggal RT-RW di sekitaran kampus kita. Kemudian ini ada yang baru, mungkin kan ini udah sering ya, kita sosialisasikan setiap semester, itu ada short video. Nah ini baru nih, baru semester ini. Jika sudah melakukan kegiatan PKM, jangan lupa pada saat kegiatan PKM-nya berlangsung, itu membuatkan short video tentang bagaimana kita melakukan PKM-nya. Kan kalian sering banget ya, mungkin bikin short video buat di IG, ataupun di TikTok, kan anak milenial banget tuh ya. Jadi bersentuhan sama IG maupun TikTok tuh udah familiar. Jadi nanti bisa membuat short video-nya, kemudian di tag ke TikTok dan juga Instagram produk kita, S1 akutansi underscore 4. Nah yang tidak kalah pentingnya, sesendah kita melakukan... Oke, kegiatan itu, kita ngapain lagi sih? Ya harus ada outputnya, karena output ini adalah output yang sangat berkontribusi penting juga untuk apa? Untuk kemajuan dari program studi kita. Karena kan tadi Buka Prodi di awal bilang ada akreditasi gitu ya. Ini sangat menyumbang akreditasi itu disumbang paling besar itu dari kegiatan-kegiatan mahasiswa. Yaitu ada publikasi di berbagai macam media, kemudian buku beri SBN, kemudian ada proceeding dedikasi, dan juga ada jurnal. Jurnal PKM yang terakreditasi maupun yang tidak terakreditasi. Nah, tinggal satu menit lagi mungkin ya. Ini saya stop dulu. Saya mau beralih ke ini, karena nggak bisa slideshow ke gambar yang selanjutnya, yaitu ajuannya harus dimasukkan di mana sih? Ajuannya. Nah, nih. Ada pengajuan. Tanggal pengajuannya dimulai dari tanggal 5 September sampai 23 September. Kemudian info penerimaannya tanggal 29 September. Jadi mulai dari sekarang, ayo cepat-cepat cari kelopok dan juga dosen pendampingnya. Kemudian nanti pelaksanaannya 5 Oktober sampai 13 Desember, ada pelaporan penerbitan sertifikat. Nah, jadi yang paling penting, yang harus diingat adalah tanggal pengajuannya. Tadi disesuaikan dengan tema. Jadi bisa dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. Oke, segitu aja dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Untuk link pengajuan, saya akan share di chatbox ya. Oke, terima kasih Bu Wahyu. Terima kasih, Bu Juwitania. Luar biasa. Hilat ya Bu ya. Teman-teman jangan khawatir, nanti kita informasi, segala informasi hari ini, kita akan share di Telegram ya, tentunya, dan grup ketua kelas. Akan tersampaikan semuanya. Baik, mengingat waktu, rekan-rekan semuanya, yang sudah bertanya di kolom chat, akan dibalas dengan Ibu Jaini Cahyani atau Buli Setia Ike. Kemudian saya kasih kesempatan satu orang untuk bertanya secara langsung. karena kita mengingat waktu ya. Nah, ini yang sudah resen ada Mbak Halisa. Mbak Halisa Heikal Atira. Satu saja ya. Silakan Mbak Halisa. Tidak lebih satu menit saja untuk bertanya. Ada? Oke, kalau tidak ada, lanjut ke Mbak Dewi. Silakan Mbak Dewi. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Satu saja pertanyaan, dan ya, langsung to the point ya Mbak Dewi. Oke, siap. Jadi pertanyaan saya ya, sekarang di semester 6, bagaimanakah proses untuk melakukan pengujuan judul skripti, dan roadmap-nya itu bisa di-download di mana, dan juga apakah semester 6 sudah boleh mengikuti tes uji kompetensi, seperti yang disampaikan sama Bu Kaprodi tadi. Terima kasih Mbak Dewi. Silakan Ibu atas buka prodi. Saya jawab aja ya, terima kasih Mbak Dewi. Terkait dengan semester 6, mau melakukan pengajuan skripsi tidak bisa. Pengajuan skripsi itu baru di semester 7. Di semester 6, kalian akan kami satukan, kami panggil untuk memastikan bahwa kalian menyelenggarakan terlebih dahulu mini riset di mata kuliah metodologi penelitian, supaya kalian punya pengalaman penulisan. Nanti mini riset itu bisa kalian jadikan proposal dan dilakukan pengajuan di semester 7. Baik semester 6 akan dipanggil prodi, di semester 7 pun akan dipanggil prodi. Kami akan dampingi kalian untuk memastikan kalian menyelesaikan mini riset, dan untuk memastikan kalian memasukkan atau mengajukan proposal. Itu ya Mbak Dewi ya? Jadi nggak usah ditanya lagi kapan-kapannya, karena nanti akan kita panggilkan. Mungkin saya akan menjauh secara ringkas terlebih dahulu mengenai apa yang ada di chat ya Bu. Yang pertama dari hari itu semester antara online atau nggak online untuk semester ini. Semester sebelumnya penyelenggaraan semester antara itu offline, tergantung dengan kebijakan dari pihak rektorat. Yosita nanya, boleh nggak ada nilai E? Nggak boleh, karena tadi sudah diinformasikan. Nggak boleh ada nilai E. 138 SKS itu nggak boleh ada nilai E, hanya boleh ada nilai D1. Apabila ternyata kacau banget-banget, bawa transgretnya kemari, ketemu sama Bulistia Ika, atau ketemu dengan Pak Ajimat, atau ketemu dengan saya, nanti kita selesaikan bersama-sama secara adat. Apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya bantu, supaya kalian bisa lulus dan jangan lama-lama di unpam. Mbak Wulan bilang, Tufel, kalau nanya Tufel, pertanyaan Mbak Wulan dan beberapa pertanyaan lainnya, kalau nanya Tufel, silakan ke lembaga bahasa, karena mereka adalah lembaga independen, bukan di bawah prodi. Jadi ini tidak ada saling silangnya dengan program studi, karena mereka harus independen. Termasuk juga LSP. LSP juga lembaga independen. Maka kalau mau ngecek LSP, silakan masuk dalam web LSP. Kalau mau ke lembaga bahasa, silakan masuk ke dalam webnya lembaga bahasa. Kapan bisa? Sebenarnya dari semester 5, dari semester 60 sudah bisa. Tidak ada masalah sama sekali. Siapa nanya yang belum profesa? Lakukan profesa secara online. Cindy nanya tentang Pra-UAPS. Pra-UAPS mah di semester 7. Kata Monica, ketua kelasnya gimana, Bu? Emang ketua kelas enggak ada, Cinta? Kan kalian baru naik. Nanti masuknya di minggu depan. Jadi per hari Senin, tadi Bu Lissy berusaha mengomel. Bu Lissy dibombardir dengan mahasiswa. Bu, saya punya jadwal hari Selasa. Jadi saya hari Senin harus masuk ya? Ya enggak. Minggu dibuka gerbang hari Senin. Kalian punya jadwal hari Selasa, datang hari Selasa. Kalian punya jadwal hari Rabu, datang ke hari Rabu. Sebenarnya mau datang mau ngapain? Kelasnya kan enggak ada. Datang sesuai dengan jadwal yang ada di My Unpam. Jadwal perdana, datang awal, ngarium barang, tetapkan ketua kelas. Dapat ketua kelas, serahkan nomornya kepada Bu Listia, masuk WhatsApp Bu ketua kelas. Clear. Kemudian Mbak Suci nanya, pelayanan konseling ada dalam webnya. Kita punya pelayanan konseling di dalam web, silakan ambil tiket. Nanti dari situ kalian akan ditanya apa-apa yang kalian butuhkan, sehingga dapat ditetapkan oleh konselor. Kalian akan di-maintain secara online atau secara offline. Mbak Sri Rahayu bilang, PKM wajib enggak? Nah, ini ada pertanyaan yang lain juga. PKM wajib enggak? Saya jetak boleh enggak? Kenapa? Kok iya diajak berbuat baik itu enggak mau? Itung-itungannya sertifikat bakalan dipakai atau enggak? Nih ya, dari awal, kita meminta secara paksa rekan-rekan untuk PKM. Setelahnya, kita enggak pernah menginformasikan bahwa itu adalah wajib atau enggak. Tapi, kakak-kakak tingkat kalian merasakan efek berbagi. Ilmu dipendam-pendam enggak bakal jadi banyak. Semakin banyak ilmu kalian syiarkan, maka akan semakin banyak ilmunya masuk. Laksana gelas, kalau gelas dipendam-pendam, airnya segitu juga. Tapi, kalau kemudian airnya kalian kasih ke yang lain-lain, maka kalian bisa masuk air baru yang lebih jernih. jadi kalau pertanyaannya adalah PKM wajib atau enggak, saya kembalikan kepada kalian. Maukah kalian berbuat kebajikan? Maukah kalian menciarkan ilmu yang kalian peroleh? Walaupun sebiji kurma, itu akan sangat bermanfaat bagi orang lain. Itu yang harus dipahami bersama-sama. Kemudian, Mas Rifkin nanya, jalur karya tulis. Kalau Anda masih semester 7, tunggu. Nanti kami akan memanggil kalian untuk menginformasikan lebih jelas mengenai tiga jalur yang ada. Tapi iya, pertama syaratnya adalah wajib dapat dana hibah. Tapi apabila kalian ternyata belum pernah dapat dana hibah, tapi lolos kurasi dengan catatan produknya atau jasanya itu memang bukan karbitan. Bukan di semester ini tiba-tiba ada. Itu sudah dari long lifetime. Apakah dari satu tahun sebelumnya atau dari satu setengah tahun sebelumnya dan dia konsisten, kita enggak berbicara laba. Karena suatu produk diluncurkan itu awal-awal tahun biasanya memang enggak pernah ada laba. Maka dari itu, segera ke program studi, nanti akan kita bahas bareng-bareng. Tenang aja. Selalu ada jalan keluar untuk orang-orang yang mau berusaha. Mbak Penny nanya, surat izin bagaimana Bu? Izin penelitian. Mohon maaf, itu adalah yang masuk dalam kategori online. Tadi di dalam slide saya, saya sudah menginformasikan pelayanan online, pelayanan offline. Pelayanan offline kita benar-benar berikan kepada mahasiswa yang memiliki permasalahan berat. Kita perhitungan izin, sudah pukul 23.04. Baik. Mbak Hesti nanya jadwal wisudah. Mbak Hesti wisudah diunpam setiap bulan. Barani nanya, mau revisi semester antara atau semester revisi? Pokoknya namanya nge-revisi, itu ada empat cara. Tadi saya bilang, UTS susulan, perbaikan nilai, semester antara, atau revisi. Silahkan, mau yang mana. Mbak Eva nanya, prosedur sempro. Prosedur sempro nanti akan kita informasikan, kalau Anda semester tujuh, sekali lagi saya panggil. Program studi panggil. Memang di awal semester kita akan memanggil. Mbak Fadila nanya, sempro bayar lagi enggak? Maksudnya apa ya? Yang namanya seminar proposal, kalau dimulai dari semester tujuh, enggak ada pembayaran apapun. Dan kalau Anda masuk di semester delapan, sudah sempro ataupun belum, Anda wajib bayar satu juta. Maka, kenapa enggak memanfaatkan yang free? Bisa bimbingan free dari semester tujuh. Ataukah kalian mau menunggu bayar dulu, baru bimbingan, silahkan aja. Tapi sekarang, pembayaran bimbingan itu secara otomatis dilakukan pada posisi Anda melakukan pembayaran ansuran di semester delapan. Sudah. Silahkan, Bu. Adakah yang menjadi krusial banget-banget untuk dibahas sebelum kita closing? Baik, terima kasih banyak. Sebenarnya sudah banyak ya, Bu, yang terjawab oleh Ibu. Dan tadi ada double-double juga pertanyaannya. Rekan-rekan, mohon maaf, karena keterbatasan waktu di sini. Tadi juga, Bu Mulis, saya ikut juga sudah sambil menjawab, Bu, di kolom chat. Terus kemudian Ibu Yeni, kemudian Miss Juwita ini. Jadi, alhamdulillah sudah terbantu di kolom chat. Baik, terima kasih banyak, rekan-rekan mahasiswa dan Bapak, Ibu-Ibu semuanya, Ibu Kaprodi, Ibu Kaprodi dan Ibu-Ibu Kaprodi. Baik, Bu. Pak Si Rahmat kayaknya mau nanya ya? Coba, coba. Silahkan, Bu. Satu pertanyaan lagi, Bu. Mas Rahmat. Ya, silahkan, Mas. Commute, Mas. Commute, commute. Silahkan di-unmute dulu. Ini Ibu, saya kan dari reguler C ini, Ibu ya. Saya ingin bertanya nih, Ibu. Tadi kan sudah dipaparkan itu mengenai persyaratan sidang. Salah satunya, lima sertifikat, tes tupel, dan tes kompetensi. Nah, dari lima sertifikat tersebut, Ibu, apakah sertifikat PMKM tersebut wajib atau tidak, Ibu? Soalnya dari saya sendiri, ini Bu ya, di reguler CIS ini, Bu ya, tidak memiliki waktu yang terlalu banyak lah, Bu, untuk melakukan kegiatan PMKM tersebut. Mas Rahmat, saya cut off. Saya tadi sudah menjawab mengenai hal tersebut. Pertama, adakah pernyataan dari persyaratan untuk maju sidang hal tersebut? Kedua, saya tadi sudah mengutarakan, kami mengajak kalian untuk ikut bersiar kebaikan. Sekarang itu semua tergantung dengan kalian. Apakah kalian mau menerima ajakan kebaikan ataukah tidak? Saya rasa saya tidak perlu menjawab secara lugas, tapi perjawaban saya, saya rasa itu merupakan suatu jawaban yang sudah pasti. Ya, baik, baik, Ibu. Satu lagi nih, Bu. Kan kemarin, Bu, di semester kemarin itu, ada dosen yang memberikan informasi nih, Ibu, bahwa ada yang namanya sertifikat CIS, Ibu. Itu bagaimana itu, Bu? Apakah wajib? Boleh saya tahu siapa yang memberikan informasi mengenai sertifikat tersebut? kemarin itu, Bapak Saragi, apa ya? Aduh, lupa tuh saya namanya. Rizal Saragi, kalau nggak salah, Ibu. Baik, saat sekarang saya akan menginformasikan kepada Mas Rahmat, temui Bapak Rizal Saragi dan pertanyakan. Ibu Efri mempertanyakan dari mana informasi terkait dengan hal tersebut. Ya? Ya, baik-baik, Bu. Terima kasih. Oke, cukup ya, Mas Rahmat, ya. Baik, terima kasih, Ibu Kaprodi. Terima kasih kepada rekan-rekan atas kesempatan malam ini sudah pada hadir dan sudah sangat jelas dan disediakan informasikan oleh Ibu Kaprodi, Ibu Yenice Cahini, dan Ibu Juitani. Untuk saya, undur diri, mohon izin, undur diri, mohon maaf atas segala hilaf. Terima kasih banyak semuanya. Sehat selalu dan kita ketemu besok di Mimpi Repan, ya. Di Senen. Ya, Senen Perkulihan. Kalau tadi pakai pantun, sekarang pantun, tapi sedikit. Pulauan dari Cikini, bertabur cinta, S1 akutansi tetap juara-juara-juara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Semuanya, semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu hari Senen, ya. Ya, terima kasih, Buahyu, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Semuanya, teman-teman. Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Bu, Ibu Okta boleh di-stop recording.